Intro Bertempat di lapangan basketball Taman Gor, Kota Palu Kapolda Sulawesi Tengah didampingi dan rem 132 Tadulako turut menyaksikan secara virtual dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak COVID-19 di Kota Palu Pada selasa 2 November 2021 Program yang dimotori asisten sumber daya manusia ASDM Polri ini mengangkat tema peduli anak Indonesia tangguh Seperti diketahui kegiatan tersebut juga dilaksanakan serentak di seluruh polda di tanah air Kepala Biro Sumber Daya Manusia Karo SDM Polda Sultan Kombes Pol Mahedi Surindra mengatakan bahwa pelaksanaan pendampingan psikologi sosial kepada anak terdampak COVID-19 juga dilaksanakan di seluruh polda di tanah air yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat kepada anak-anak yang merasakan langsung dampak dari pandemi COVID-19 Ini kan kepada anak-anak yang terdampak COVID-19 itu baik orang tuanya yang meninggal karena COVID-19 atau tidak meninggal tapi dia terdampak Ya sifatnya menghilangkan traumatis supaya nanti anak ini tumbuh dewasa trauma terhadap peristiwa itu hilang paling tidak diminalisir dan dia bisa memaintain supaya tidak ada muncul trauma itu Rencananya kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan Tim yang sudah dibentuk akan selalu siap dalam rangka memberikan dukungan psikososial kepada anak-anak yang terdampak COVID-19 Diharapkan dengan diberikannya dukungan psikososial kepada anak-anak yang terdampak COVID-19 ini mereka dapat termotivasi kembali untuk belajar lebih giat lagi sehingga apa yang diharapkan para anak-anak tersebut dapat tercapai Dari Palu, Sulawesi, Tengah, Tim Liputan, Suat TV News melaporkan Terima kasih telah menonton Suat TV News Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!